Intro Hey semuanya, kembali lagi di BKLT Spanetri Video ini adalah review movie Sekaligus membahas tentang To All The Boys Of Love Before Mulai dari castingnya, dari bukunya Dan dari karakter-karakternya Dan segala macem tentang To All The Boys Of Love Before Karena filmnya baru-baru keluar di Netflix hari ini Detik ini juga, jadi Aku bakal include movie reaction aku First time banget Gimana reaksi aku nonton film itu Karena aku super excited banget Jadi langsung aja yuk Ini bukan apa yang dia ingin Dan kenapa dia datang ke dalam kemampuan Jadi kayak Itu adalah Shakespeare Yang kita harus bertemu seperti ini Hey! Are we hanging out or what? Chris Jen's cousin My best friend My only friend really You know what? Chris, he screwed you Because you know that my theater was cold Hey babe Oh, hi How you doing? You okay? What happened? Fancy Oh my god, let me see that Oh my god Hey, stop that Two more laps for you, Cubby Oh my god I'm sorry for the whole jumping you thing Could've been worse, right? Peter gak pake mobil audio-nya Which is the main thing Tapi gak apa sih Pake jubu juga kan Oh, give me this What? No No, give me that back I didn't say goodbye I like your hair down Oh my god You look pretty I like your hair down You look pretty It's from the book That's from the book I'll prove it to you Super cute Super cute Damn Okay, that's my favorite scrunchie I like your hair so funny Oh my god, which one? Go ahead, you do Yeah Ha 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 How's that? Pack the snacks I asked Kitty where to find those yogurt drinks you like so much Aww The Korean grocery store is all the way across town I know So if I went all the way across town To give you something that you like Then that means I like you You like yogurt? Ha 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 You are awesome Ha 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 Oh my god This is the same It's 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 the same Sekarang ke reviewnya Jadi aku bakal ngebahas Perbedaan apa aja sih Yang aku notice Selama aku nonton filmnya Terus abis itu Aku bakal Ngebahas tentang Favorites-favorites scene Yang aku suka di filmnya Karena aku Juga baru baca bukunya lagi Itu Sekitar Dua Dua bulanan yang lalu Selama kali aku baca buku ini Itu sekitar Tahun berapa ya Buk PSC lo pingin itu Di the list Jadi buku ketiga belum ada Dan aku beli Dua buku itu langsung Sekaligus kan Terus aku baca Dan aku suka banget Dan aku cinta cinta banget sama Peter Kavinsky Kalau kalian mungkin Beli berapa yang udah nonton Dua aku yang book boyfriends Yaitu Peter Kavinsky itu masuk ke dalam list Favorites book boyfriends Jadi I'm so excited That finally Ada Satu karakter Misalnya Satu karakter bener-bener aku suka Dan itu Somehow jadi kenyataan Dalam tanda tutip Di film gitu loh Jadi kayak Seneng banget Dan Noah Centineo Yang jadi Peter Kavinsky ini tuh Menurut aku Lumayan perfect banget Definisi untuk sebagai Peter Kavinsky Yang gak terlalu keliatan bad ass Tapi cukup untuk sebagai cowok yang populer di high school Nah Buat perbedaan antara buku dan filmnya Yang aku notice itu ada Ada kurang lebih beberapa sih Karena aku Aku gak begitu inget secara detail dalam buku Tapi aku inget beberapa scene-scene yang ada di buku At least main point scene yang di buku itu Diubah sedikit Atau mungkin disesuaikan buat di film Contohnya Yang pertama itu Pas di Car accident scene Jadi kan Di buku aku inget banget Si Lara Jean tuh Lagi mau nyetir Terus tiba-tiba Dia panik gitu Terus akhirnya kecelakaan Mini lah Mini kecelakaan Terus abis itu Tiba-tiba si Kevinsky nya Malah kayak berhenti Nolongin si Nolongin si Nolongin si Lara Jean nya kan Nah sementara Car accident disini Itu agak berbeda di filmnya Di filmnya itu Si Lara Jean nya itu Lagi mau mundurin mobilnya Pas lagi ada Kitty juga Dan somehow si Peter Kevinsky itu lagi ada Di belakang mobilnya si Lara Jean Karena buku itu juga agak rumit sebenernya Kalau dibukin jadi film Makanya aku agak ngerti sih Kenapa Car accident scene nya itu agak diubah Nah terus Bot point kedua adalah Di saat Kitty nge-send letternya si Lara Jean Jadi Alasannya itu agak berbeda Dibandingkan buku sama di film Kalau di buku Alasannya itu Sangat aku kalau gak salah ya Si Kitty tuh ngirim Karena dia tuh kayak Kesel sama Lara Jean kan Karena Si Lara Jean tuh ngejikin Kitty Tentang Nama anjing kalau gak salah Nama anjing nya tuh Josh Karena si Kitty tuh punya crush sama Josh Terus Akhirnya si Kitty kayak Kesel dan Mau kayak balas dendam gitu loh Dengan mengirim-ngirim Surat-suratnya Lara Jean Tapi sementara di film Si Kitty ini Mengirim Surat-suratnya si Lara Jean Gara-gara Kitty tuh kasian sama Lara Jean Gara-gara Si Lara Jean tuh Gak punya temen Basically gak punya temen Dan Hangout sama Sisternya mulu Dibandingkan Hangout Keluar Pas at night sama temen-temen Akhirnya Si Kitty tuh punya Niat maksud yang baik Sebenernya kan Buat Biarlah si LJ atau Lara Jean ini Having fun Nantinya Setelah Sebenernya aku agak ngerti sih Kenapa mereka agak Ngubah sedikit Perbedaan yang di Kitty ngirim Surat-surat yang ini Dantari buku sama di film Aku lebih Ngerasa kalau sebagai Penonton film aja ya Aku lebih ngerasa itu Lebih make sense sebenernya Misalnya gak begitu rumit Kalau di film Karena Pikirnya oh ya mungkin Si Kitty ini emang punya Masuk baik gitu loh Tentara ke hubungan Memang kita Emang lebih detail-lebih detail Tapi kan kalau di film kan Kita harus kayak Condense Sebuah buku dalam Satu jam Atau satu setengah jam Jadi ya It actually make sense Nah buat dibandingkan ketiga Itu adalah Pas di Peter Kavinsky Maksudnya aku Itu pas si Lara Jean Cium Peter Kavinsky Pas Di saat surat-suratnya Udah keluar semua Udah Udah kekirim ke semua Misalnya di buku Seinget aku tuh kan si Lara Jean Langsung nyium Si Kavinsky Pas di lorong Di overlocker Di sekolah kan Tapi sementara pas Di film Itu dia pas lagi Abis lari Terus Basically sebenernya hampir sama Cuma beda Settingannya aja sih Mungkin kalau misalnya Di buku Mungkin ada problem Atau technical Yang Dalam Pershootingan film Itu agak lebih susah Jadi makanya mereka ganti Lebih simple Kayak pas di film ini Tapi aku ngerti Dan itu Juga mesti Oke lah Menurut aku Gak begitu jauh-jauh banget Cuma beda setnya aja Nah Sekarang buat di scene-scene favorit aku Yang ada di film-filmnya Hampir semuanya sih Aku suka banget Pas si Lara Jean jatau Dari Apa? Dari Genteng rumahnya Pas kabur dari Josh Itu lucu banget Terus aku suka banget sama Kitty Kitty-nya lucu banget Dan Beber Kitty banget disitu loh Relationshipnya Kitty sama Peter Kavinsky Itu juga Cute banget Terus yang scene-nya Pas si Peter Nganterin Pertama kali Si Lara Jean sama Kitty Ke sekolah Itu kan Itu juga lucu banget Dan scene aku itu juga ada di buku Aku juga suka banget Scene-nya itu pas di saat Kavinsky Pastura buat Lara Jean Pas di saat videonya Yang hot up itu udah viral banget Terus juga pas Di saat Lara Jean tau Kalau ternyata Si Kitty itu yang kirimin surat-suratnya Itu lucu banget sih Kayak Mereka antara Marco Kitty sama Lara Jean itu Di film ini Kerasa banget Chemistrinya Buat mereka bertiga Di sini tuh kayak Dan di buku kan Sebenernya tuh kerasa banget Antara Sisterhood-nya Dan Aku ngerasa di film pun juga Sama gitu loh Dan terakhir adalah Bagian endingnya Yaitu Lara Jean dan Peternya doang Di buku kan si Lara Jean itu cuman Nulis surat aja buat Peter Tapi kalo di film Si Lara Jean langsung Nulis surat juga Tapi langsung Nyampein perasaannya dia To Peter Which is good Dan Endingnya itu loh Agak-agak gantung Dan memberikan PHP Karena Ada Si John Ambrose Maksudnya Aku kayak Langsung kayak Oke ini maksudnya PS ST Love You bakal ada Atau Mereka cuman kayak Tease aja gitu Atau gimana Karena John Ambrose kan Berperan penting di buku kedua Overall Aku seru banget sama filmnya Ekspetasi aku Cukup kena banget sama film ini Dan Aku gak begitu kecewa Walaupun ada beberapa scene Yang lumayan banyak Berbeda Karena aku ngerti lah Kalo misal di film itu kan susah banget Kalo ada pas di buku gitu Dan Aku suka banget sama Tiap-tiap karakter yang Ada di Film ini Menurut aku mereka bener-bener Perfect casting Untuk tiap karakternya Terutama buat Peter dan Lara Jean Oke Jadi untuk kalian yang belum Nonton filmnya Atau bahkan belum baca bukunya Semoga Setelah nonton video ini Kalian bakal nonton filmnya Atau mungkin belum mulai baca bukunya Terima kasih banyak udah nonton video aku Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya So see you guys in the next video Tadaaa Bye 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 Terima kasih.